Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Bahkan sebagian desa terdapat fenomena hujan es. Akibat dari kejadian itu, pohon tumbang menimpa rumah warga. Beginilah video amatir yang direkam oleh warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah Kabupaten Madiun pada Rabu Petang. Bahkan fenomena hujan es juga terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Hujan deras disertai butiran es sebesar kelereng berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit. Akibat dari kejadian tersebut, teras rumah warga roboh menimpa dua unit kendaraan sepeda motor di desa uteran RT17. Warga bergotong royong membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan. Selain itu, hujan disertai angin juga mengakibatkan pohon jati tumbang menimpa kandang sapi dan rumah warga desa uteran RT19. Dua ekor sapi ternak warga dapat diselamatkan. Kemarin itu kan lagi duduk-duduk disini, orang empat sama anak buah, enggak banyak kan tiba-tiba ada hujan, terus ada angin menimpa ini, kanopi ini. Kitar jam berapa Pak? Kitar jam lima anak. Kalau waktu angin kencang itu warga sekitar, waktu di mana Pak? Ya, pada di luar semua, waktu mau masuk ke dalam kan tidak berani soalnya di sebelah juga ada pohon tinggi, pohon mangga takutnya kalau menimpa rumah ini ya. Itu panas kayaknya biasa saja, tapi kenyataannya itu sekitar jam lima setengah atau jam lima gitu Pak ya, itu angin langsung mendadak dari arah, mulai-mulai dari arah utara, berapa tuh dari timur. Yang paling kencang terakhir sendiri itu mungkin dalam waktu 10 menit atau, enggak ada 15 menit ya, 10 menit itu air kencang sekali. Itu sampai melibatkan rumah warga RT-17 itu banyak yang gendengnya, banyak yang jatuh. Lepas itu dari sini yang paling parah ini, dari RT-17 ini dari rumahnya Pak Joko ini, kejatuhan dari pokan-kohon dari tetangga RT-11. Sejumlah relawan hingga Kamis pagi bekerja bakti membersihkan sisa puing reruntuhan terjangan angin kencang.